Demi Mas Ilvan, email ini digunakan untuk verifikasi akun DA. Jadi, yang kedua, yang harus dipercayakan oleh nomor handphone ini digunakan untuk memverifikasi email tersebut. Jadi, nanti akan ada dua pilihan ketika ingin memverifikasi email tersebut, bagaimana cara membuat akun email-email yang benar. Ini, Mas Ilvan menggunakan email.com. Kita tunggu, ya. Dan nanti akan beraget dengan terus saja, ya. Kemudian, berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selamat datang di video pembelajaran Akademi Mas Ilvan. Ingat, tetap berpikir cepat dan cerdas. Akademi Mas Ilvan dari Cirebon untuk Indonesia, cerdas. Pada video kali ini, Mas Ilvan akan memandu sahabat Akademi Mas Ilvan bagaimana cara membuat akun email di Gmail. Sebelumnya, ada beberapa yang harus dipersiapkan oleh sahabat Akademi Mas Ilvan. Apa itu? Mari kita bahas terlebih dahulu. Yang harus dipersiapkan sebelum membuat akun email-email, ada tiga. Yang pertama tentunya adalah sahabat Akademi Mas Ilvan harus terkoneksi terkoneksi dengan internet. Ya, jelas. Bagaimana bisa kalau komputer atau handphone yang sahabat Akademi Mas Ilvan akan gunakan untuk membuat email tidak terkoneksi dengan internet. Ini adalah syarat utama. Jadi, koneksi internet itu bisa menggunakan data atau juga bisa menggunakan wifi, wifi kantor, wifi kampus. Jadi, koneksi internet itu harus ada. Yang kedua yaitu adalah tentu identitas. KTP digunakan untuk, nanti di sini, untuk identitas nama email. Kalau sahabat Akademi Mas Ilvan email ini digunakan untuk keperluan Google AdSense, maka alamat, alamat untuk verifikasi akun GA. Jadi, yang kedua yang harus dipersiapkan oleh sahabat Akademi Mas Ilvan adalah KTP. Yang ketiga yaitu nomor handphone. Nomor handphone ini digunakan untuk memverifikasi email tersebut. Jadi, nomor handphone ini digunakan untuk memverifikasi email. Nah, di sini Mas Ilvan tegaskan dan sarankan adalah ketika memverifikasinya itu, menggunakan by call. Jadi, nanti akan ada dua pilihan ketika ingin memverifikasi, email tersebut bisa menggunakan kirim pesan atau juga bisa menggunakan by call. Mas Ilvan sarankan dan tegaskan pilihnya yang by call. Baik, kita langsung praktek bagaimana cara membuat akun email-gmail yang benar. Ini Mas Ilvan menggunakan Browse Chrome. Jadi, tahap pertama sebelum membuat akun email-gmail, dibersihkan dulu clear browsing datanya dengan cara kontrol, kan bersama-sama ya, kontrol, sip, kemudian delete. Nah, ini kita hapus dulu, hapus datanya ketika sudah. Kita buka gmail.com. Nah, ini kita buka gmail.com. Kita tunggu, ya. Nah, nanti akan ngeredire ke sini. Kemudian, sahabat Akademi Mas Ilvan pilih buat akun di sini, ya. Karena kebutuhan bahasa Indonesia nanti buat akun di sini, ya. Untuk diri sendiri atau untuk mengelola bisnis saya. Ya, jadi, di sini, ya. Tinggal pilih, ya, di sini untuk mengelola bisnis saya, misalkan. Ya, nah, maka di sini ada beberapa harus yang diisi, ya. Oke, misalkan namanya, ya. Ini nama depan sesuai dengan yang ada di KTP. Ini Mas Ilvan, contoh saja, ya. Misalkan, Mas Ilvan Akademi, ya. Akademi, nah ini, ya. Nah, di sini, Mas, nama penggunanya Mas Ilvan Akademi, ya. Kalau misalkan, di balik Akademi Mas Ilvan, ada nggak ya? Biasanya kalau misalkan ini tidak ada, dia akan menampilkan ke Bapak. Di sini, ya. Password-nya. Ya, silakan password-nya. Ya, kemudian berikutnya, nah ini, ya. Berikutnya. Nah, di sini, ini jangan pernah dulu. Nama pengguna Akademi Mas Ilvan, ya. Jangan dulu, ya. Di sini. Kita pilih Indonesia, ya. Kemudian, eh, Masukkan nama telepon, ya. Kalau nama telepon, ya. Nah, ini, kosongnya dihilangkan, ya. 85 872 0. Nah, nanti kalau di sini, ya, ada pilihan telepon atau SMS, ya. Tinggal pilih Sampet Akademi yang dikongkannya di sini, secara tersebut, ya, sudah mengirimkan SMS, ya. Jadi, di sini hanya ada satu pilihan, ya. SMS. Oke, kita berikutnya, ya. Kemudian pihak Google akan mengirim SMS, ya. Nah, ini kita cek SMS-nya. Kemudian kita lihat yang ada di SMS kita dikirim ke nomor yang tadi. Oke, kemudian, atau nanti telepon saja, ya. Pilih telepon saja atau verifikasi langsung, ya. Jadi, ini menggunakan SMS atau boleh kita menggunakan telepon saja, ya. Kalau di sini yang sudah tersistem SMS, ya, kita SMS saja, ya. Kemudian verifikasi, ya. Nah, ini sudah. Nah, ini, ya. Kemudian kita isi alamat pemulihan email. Kalau ini boleh diisi, boleh ya, tidak, ya. Kemudian tambah lahir, misalkan, 23 bulan. Ini juga sesuai dengan yang ada di KTP, ya. Masih depan hanya memberikan contoh saja, 1994, ya. Jadi, selamin, beriak, ini, ya. Kemudian berikutnya. Ya, nah, ini. Lewati saja ini, ya. Ini lewati saja. Oke, kita inerol ke bawah, ya. Kemudian ini pilih saya setuju, ya. Kita tunggu, ya. Kita tunggu sedikit lama, ya. Ini tergantung dari koneksi internetnya, ya. Oke. Akun email gilang sudah terbuat. Nah, ini, ya. Nah, ini, ya. Oke, oke. Nah, ini, ya. Akun email gilangnya sudah terbuat, ya. Sudah terbuat. Silahkan, sahabat Akademi Mas Irfan, ya. Simpan di notepad, ya. Email. Ini alamat email, emailnya, ya. Email gilang. Emailnya. Apa tadi? Emailnya ini. Nah, ini, Akademi Mas Irfan, ya. Miss. Disimpan. Nah, ini, ya. Passwordnya, apa? Nah, ini, ya. Kemudian, disimpan. Nah, ini, ya. Notepadnya ini disimpan. Siapa tahu kan yang namanya, misalnya itu kan suka-suka lupa, ya. Nah, ini, ya. Jadi, ini saja dulu video bagaimana cara membuat akun email-email yang baik dan benar, ya. Jangan lupa, tetap berpikir cepat dan cerdas. Akademi Mas Irfan, dari Cerbon untuk Indonesia. Cerdas. Ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!